Rusia kembali mengancam negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina. Diungkapkan pengiriman senjata tersebut justru mendekatkan pada terjadinya bencana nuklir. Dikutip dari RI.ru, pada Kamis 23 Barat hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Keabadan Rusia, Dmitry Medvedev. Ia menegaskan pengiriman senjata ke Ukraina akan membawa konsekuensi. Menurutnya, pengiriman senjata ke Ukraina pada akhirnya membawa kiamat nuklir yang sama semakin berdekat. Wakil Ketua Dewan Keamanan menegaskan saat ini ancaman konflik nuklir di dunia belum berlalu. Justru dikatakan mengalami peningkatan. Pada saat yang sahabat, negara-negara berat tampaknya tidak percaya bahwa Rusia akan berani membalas sehingga salah perhitungan. Menurut Medvedev, sekarang konsekuensi bagi negara asing jauh lebih rumit. Hal ini daripada jika dokumen jaminan keamanan telah ditanda tangani dengan Moskow setahun sebelumnya. Diketahui sebelumnya, Menteri Negara Pertahanan Inggris Annabel Goldie mengatakan Inggris akan mengirim depleted uranium cells untuk Ukraina. Menurutnya, amunisi itu harus dikirim ke Ukraina. Hal ini karena sangat efektif dalam mengalahkan tank modern dan kendaraan lapis baja. Diketahui ketika cangkang uranium digunakan, debu radioaktif mengendap di tanah sangat beracun dan tidak dapat didekontaminasi. Penggunaan amunisi semacam itu dapat membawa wabah kanker. Dalam sejarahnya, amunisi ini dipakai oleh pasukan Amerika Serikat dengan menggunakan uranium selama operasi Badai Gurun pada tahun 1991, pengeboman Yugoslavia pada tahun 1999, dan setelah invasi ke Irak pada tahun 2003. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!